Intro Eric Ten Hag bisa dibilang sejauh ini telah berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. Dimana pelatih asal Belanda itu secara perlahan mampu mengembalikan Manchester United ke fitrah aslinya. Sebagai tim besar, nah melihat itu semua tentu Sir Alex Ferguson adalah orang yang mungkin paling merasakan bahagia saat ini. Bukan apa-apa sebab setelah eranya berakhir, MU khususnya pada 5 musim kebelakang benar-benar menjadi tim yang tanpa arah. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi kepada Ten Hag, Opa Vergy tampak mengajak sang menir untuk makan malam di sebuah restoran. Yap, dilansi dari The Sun, Sir Alex tampak memberi beberapa wujangan kepada Ten Hag, jelang lagam lawan Barcelona di leg kedua playoff Liga Eropa. Lantas apa yang dikatakan oleh Opa Vergy dalam pertemuan tersebut? Usai menang meyakinkan 3-0 atas Leicester City. Manchester United kini sudah dinanti dua pertandingan yang terbilang sangat penting. Di mana pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, United akan menjamu Barcelona di leg kedua babak playoff 16 besar Liga Eropa. Kemudian pada hari Minggu, mereka akan bertarung dengan Newcastle di final Carabao Cup, sekaligus jadi kesempatan berharga bagi Setan Merah untuk mengakhiri puasa gelar dalam 5 musim terakhir. Nah, jelang laga terdekat yaitu melawan Barcelona, tentu ini akan jadi pertandingan yang cukup sulit kendati bermain di Old Trafford sekalipun. Pasalnya kendati ini levelnya hanya Liga Malam Jumat, namun nama besar Manchester United dan Barcelona tetap dipertaruhkan. Apalagi kedua tim sama-sama tengah dalam performa yang apik di Liga masing-masing. Membuat Ten Hag maupun Safi pasti sama-sama tengah mumet mencari taktik terbaik di laga nanti. Terlebih dengan hasil dua-dua di lag pertama, semua masih bisa terjadi. Yap, di tengah persiapan kedua pelatih khususnya bagi Ten Hag, muncul sebuah foto yang memperlihatkan kalau sang menir tengah ngopi asik dengan Sir Alex Ferguson. Yap, seperti dilaporkan dari The Sun, kalau pelatih legendaris itu tampak berbicara sesuatu kepada Ten Hag. Dimana kemungkinan besar Sir Alex berkata kepada Ten Hag kalau ia begitu kagum dengan apa yang dilakukan oleh ex-pelatih Ajax tersebut. Dan Ten Hag pun kemudian juga berkata kalau ia memang ingin mengembalikan Manchester United menjadi tim yang disegani. Nah, selain soal puji-memuji, keduanya juga dilaporkan membahas persiapan setan merah dalam menghadapi dua laga besar yaitu melawan Barcelona dan Newcastle. Khusus Barca, Sir Alex yang pekan lalu sampai menyempatkan diri nonton langsung di Camp Nou, tampak memberikan beberapa ujangan kepada pelatih 53 tahun tersebut agar United bisa memberikan penampilan maksimal di Old Trafford nanti. Sebuah pandangan yang tentu saja sangat indah bagi semua fans MU di seluruh dunia. Sementara itu, melihat bagaimana progres permainan MU yang kian oke, membuat Gary Neville angkat bicara. Dimana menurut ex-kapten setan merah tersebut, MU versi Eric Ten Hag telah melampaui segala ekspektasinya. Dan Neville pun berharap kalau Ten Hag akan mendapatkan dukungan lebih baik dari manajemen di bursa transfer mendatang. Manager ini kelihatannya punya sesuatu yang berbeda saat ini. Dia bisa mendapatkan lebih dari yang saya duga dari squad ini. Saya kira beberapa dari manager sebelumnya punya pemain dan squad yang lebih baik. Kalau Anda bilang kepada saya kalah Manchester United setahun lalu bersama Ralf Rangnick, sebagai manager, akan main dengan Marcus Rashford di depan dengan Wadway Horse dan Garnacho. Saya akan bilang, kita dalam masalah. Kalau Anda bilang, Martial masih akan ada di lini depan. Lindelof, Juan Bissaka, Fred, McTominay, semua pemain itu, mereka masih di sini. Banyak pemain yang sama dari beberapa musim terakhir yang masih di squad ini. Tapi rasanya, manager ini bisa mengeluarkan banyak hal dari mereka. Dan dia akan butuh dukungan lebih jauh di bursa transfer untuk mengembalikan Manchester United ke tempatnya. Karena performa dan pencapaiannya melebihi bayangan saya saat ini. Kata Neville, di podcastnya seperti dikutip dari Daily Mail. Nah, kini dengan segala persiapan yang ada plus wujangan dari sesepuh Sir Alex Ferguson. Eric Ten Hag pasti akan melakukan apapun yang ia bisa untuk menentukan taktik terbaik agar MU bisa menang melawan Barcelona dan menatap laga final Karabokap dengan lantang. Namun, bila semua tidak berjalan sesuai dengan rencana, ya tidak jadi masalah juga. Karena memang musim ini sendiri sejatinya Ten Hag, hanya dibermisi untuk merekonstruksi Manchester United, setelah dalam beberapa musim kebelakang justru beralih menjadi grup lawak yang bertajuk Opera Van Ole.